Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulustur subscriber dimanapun kalian berada hari ini hari Jumat mau jam 11 mau selat Jumat jadi siap sebuah selat Jumat ya tapi sebelum itu saya mau beredukasi sebentar yaitu tentang galih kayu Kambuja ini galihnya terlalu kelihatan ya galih kayu Kambuja ini secara spiritual itu tuah energinya sudah ada secara alami dan ini benda ini bagus sekali tuahnya dan khasiatnya seputar untuk keselamatan perkuat aura pengasihan pelet mahabar kerejegian dan katik jayaan semua ada jadi kalau terlalu punya rawat simpan galih kayu Kambuja seperti ini galih kayu Kambuja itu ada di dalam pohon kayu Kambuja biasanya yang ada itu di makam-makam keramat yang sudah mati murah pohonnya itu biasanya ada galih kayu Kambuja ini kasiatnya dan cara pengolahnya cukup direndang dalam minyak non-alkohol selama 41 hari setelah itu galih diangkat minyak sudah bisa digunakan jadi simple setelah-setelah cara penggunaannya kapan-kapan saya akan bahas caranya mengemas apa memang merendam dalam minyak kapan-kapan kita akan bahas lebih dalam tentang galih kayu Kambuja ini yang jelas galih kayu Kambuja ini biasanya dihuni kodam-kodam berupa harimau bisa berupa ular naga dan tapi cenderung paling banyak itu adalah kodamnya harimau dan ular bisa juga kodamnya pepunden atau seorang sesepuh bisa juga jelas setuahnya alami energinya bagus bila telur punya manfaatkan jangan dibuat ya soalnya apa energi alaminya galih kayu Kambuja ini bagus sekali kalau sudah dibuat minyak wah minyaknya luar biasa telur-telur bagus top markotok minyaknya secara energi alam itu sudah bagus untuk berkuat apa ya badan agar cakranya keluar auranya keluar agar apa ya vitamin-vitamin cakra dalam badan itu akan bertambah dan kekuatannya energi dalam tubuh itu akan meningkat apalagi kalau seorang itu adalah apa ya spiritualis Wah bagus sekali nggak spiritualis pun bisa menggunakan benda ini nanti akan terpancar auranya terpancar cakranya lagi yang hobi gemar pencak silat apa namanya eh ya silatkan identik dengan tenaga dalam Wah nanti telah ke dalamnya akan meningkat drastis dan kuat ini kita akan bahas ya tentang penggunaan dan pengolah minyak menjadi minyak cukup sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh